hai 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 ya apa kabar ya ketemu Mani Karo Ayas ini Bindi dan juga citra citra kamu itu siapa kita ini adalah salah satu dari anak magang di sini di studio ya jangan semprot 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 nyamuk ya udah kita sekarang mau make up-makeupan kita mau make up-makeupan a wedding with Altima ya Oke kita mulai aja ini ada warna hijau dan warna pink ini adalah moisturizer jadi sebelum face makeupnya Altima ada warna hijau dan warna pink menurutku kalau ini tuh hasilnya natural kalau ini hasilnya mencerahkan terus dua-duanya ini punya kandungan mengawetkan dan melembabkan kulit ini ada Delicate Altima ya ini tuh gunanya untuk base makeup sebelum pakai foundation jadi base foundation kita harus pakai ini untuk biar Hai foundationnya itu enggak enggak oboh enggak kering Hai gunanya ini itu supaya foundation yang kita taruh setelah ini itu enggak gampang kering aku sudah ngomong jadi teksturnya itu unik banget jadi dia itu kayak krim tapi kalau di sini dia jadinya kayak beda jadi ini bisa sebenarnya kalau untuk sehari-hari kamu bisa pakai ini sih cuman ini nanti jadinya lama-lama dia glowing kalau kalian enggak suka dengan sesuatu yang glowing ya kalian bakal suka tapi kalau kalian suka kulit kalian kering terus pingin glowing gitu dikit banget ya wajahku ya aku punya dua foundation Altima ini krim sama liquid kalau dia perawatan kalau bisa kalau dia geser ya fondasnya geser langsung pakai yang ini aja nih yang wonderwear yang krim tapi kalau dia kulitnya udah bagus pakai ini aja tapi biasanya lebih amannya aku pakai 50-50 jadi ini setengah ini setengah Hai delikatnya aku pakai yang buff ini yang paling gelap tapi disini juga aslinya nggak gelap malu-malu kucing ini aku memiksinya pakai mixing palette waduh sudah ada tamu ya jadi sekarang aku akan non-aktifkan nanti aku dubbing aja ya oke mengaplikasikan foundation Altima itu harus cepat ya karena kalau enggak dia bakal enggak rata jadi harus cepat kalau enggak gitu sponsnya harus agak-agak apa-apa basah gitu ya soalnya biar lebih gampang oke setelah itu untuk setting powdernya aku pakai bedak tabur dulu ya ini bedak taburnya aku enggak model baking karena kalau sistemnya foundationnya bakal akan agak tebal kalau baking nanti juga bakal itu akan enggak rata jadi bisa diratakan bedak taburnya ke seluruh muka kayak gini ditap-tap oke menggunakan eh apa namanya nih brush fan brush ya dari lerel teknik ya nanti ini setnya pakai apa aja tak taruh di description box ya description box nah ini aku memutuskan untuk tidak menghapus semuanya takutnya nanti bakal geser foundationnya maksudnya kan dia ini enggak enggak seberapa lembut ya jadi langsung aku tap-tap aja pakai bedak padat lalu diratain tadi itu pakai bedak padat yang warna terang ya ini bagian dalam mata itu aku kasih eyeliner supaya matanya bisa kelihatan lebih tajam karena matanya citra ini kan kecil ya aku pakai pakai set matanya pakai real teknik ya aku pakai dua matain dua tools ini satunya kayak ada blending brush satunya kayak apa namanya eyeshadow brush biasa aku pakenya ya bergantian yang pertama aku pakai kris dulu pakai warna merah marun nah ini karena aku pakai foundation dulu ya bau jadi di bagian bawah mata ternyata aku butuh bedak ya jadi yang tadi sebenarnya tak hapus takutnya nanti aku ini eyeshadow nya rontok terus tambah membongkar kehalusan foundation dibawah kalau ada rontokan kan aku kasih bedak tabur yaitu itu aja lihat di sebelah kanan tuh udah ada yang rontok ya kan untung tak kasihin bedak tabur ya kan nah ini aku karena aku hanya punya eyeshadow nya ini ya berarti aku hanya pakai warna ini yang yang jelas aku punya warna gelap di ujung luar sama warna transisi udah cukup ya ini setelah itu aku set pakai eyeliner cair be careful eyeliner cairnya dia agak lama kering ya terus untuk mengaplikasikan bulu mata juga aku akan mulai dengan bulu mata yang pendek dulu oke lalu di bagian kedua aku tambahkan untuk tumbuhannya yang kedua adalah bulu mata yang jarang-jarang ini nanti efeknya akan membuat matanya terlihat lebih dramatis jadi aku nggak mau terlalu full kelihatannya jadi masih kelihatan eyeshadow nya di belakang jadi aku ambil yang jarang-jarang tapi lebih panjang nah ini untuk alis juga aku agak naikin ini aku pakai pensil alis Altima yang kalian tahu selalu aku pakai aku seneng banget sama pensil alis ini nah ini aku ambil dia agak ke atas soalnya aku pakai bulu mata juga udah heboh jadi aku memberikan ruang untuk bulu mata yang cetar jadi nggak nggak apa namanya masih nggak numpuk gitu ya masih ada ruangan-ruangannya gitu terus bagian baliknya itu ada spons gitu itu gunanya untuk ngeblend ngeblend bagian lu dalamnya eh bagian ini loh biar biar nggak terlalu tajam gitu ya terus ini ada maskara aku suka banget maskaranya ya karena brushnya itu menurutku jarang-jarang jadi nggak bikin ini ngerumpel ngerumpel gitu loh bulu matanya apa ini apa namanya ini maskaranya ya sama ini aku tadi teknik pakai bulu mata bawahnya aku tempel satu-satu ya dan yang paling aku sayangkan di Altima nggak punya shading jadi ini aku ambil eyeshadow coklat dari Altima tapi jadinya nggak akan seberapa maksimal nah ini untuk shading juga ya tapi nggak masalah juga sih ya yang penting kita punya warna coklat ya jadi ini panggilan untuk Altima ya siapa tahu akan ngeluarin shading nggak nggak soalnya sebenarnya konsepnya Altima memang flawless gitu loh jadi sebenarnya dia nggak butuh shading gimana nah ini untuk blush on pastinya aku sangat-sangat suka sama blush on nya Altima karena dia itu sangat pigmented terus mudah ngeblendnya juga warnanya cantik-cantik dan ini adalah ini tutorial hijabnya sebenarnya nggak sempat aku kasih ya karena ini sebenarnya ini asal aja ngasal aja tutorialnya hijabnya nggak tahu cuman cuman nempel-nempel karena sekarang kan tipiknya yang minimalis gitu kan ya jadi ya ini aku hanya kayak cuman kayak apa namanya apa akan tak bentuk-bentuk sendiri gitu lah ini hijabnya loh cuman tak gini-giniin aja terus untuk lipsticknya aku pakai Altima yang terbaru ya wonderware ini tak mix wonder papayama wonder fuchsia ini warnanya cantik banget terus dia bakalan awet dan nggak bikin bibir pecah ya cuman dia ini aku ngeaplikasikannya berulang-ulang biar dia jadi pigmented hai sekian dulu video dari saya aku mau kasih review ya kalau Altima itu makanya harus ditap-tap terus dari segi lembutnya dia juga menurutku kurang lembut agak tricky kalau enggak gitu dia akan kayak feci gitu kayak di sini tebel di sini enggak di sini tebel di sini enggak jadi harus bener-bener cepet aplikasikannya atau mungkin bisa dimix sama liquidnya itu lebih banyak ya jadi kalau masih belajar lalu dia enggak punya ini enggak punya shading jadinya perlu apa trik juga untuk milih warna coklat untuk shading jadi biasanya sangat-sangat ini ya terus ini apa namanya belas on terus ayam mana delicate terus bedak kabur semuanya sama jadi kadang bingung ini yang mana ya cuman kekelebihannya Altima adalah ketika jadi kenaan keringat dia akan lebih bagus lagi jadi enggak akan bikin apa namanya kulitnya itu akan tambah jelek tapi justru tambah glowing bagus banget ketahanannya itu paling bagus sekali dibandingkan foundation manapun menurutku karena ketahanan Altima masih oke sangat-sangat-sangat oke cuman yaitu tadi apa namanya kita harus kita harus pinter-pinter untuk mengaplikasikannya kita harus cepet dan cepet dan juga apa ditotol di tap-tap di tap-tap ya kamu jangan jangan nah gini oke oke terima kasih Citra kamu bisa follow instagramnya Citra di Citra apa 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 Coba Dewi 30 ya ya ampun bisa sampai lupa ya ya gue saja lali ya like comment dan subscribe YouTube channel ku dan kalau mau ada request request komen di bawah oke ya terima kasih ya terima kasih ya terima kasih ya selamat menikmati